Selamat siang teman-teman Barusan kita merayakan nyepi dan sekarang diperpanjang nyepinya Hampir seluruh dunia merayakan nyepi, ikut merasakan kita harus stay at home Kasus COVID-19 menyebabkan kita harus tinggal, tetap tinggal di rumah Untuk mengurangi transmisi virus ke orang-ke orang, orang per orang Nah kasus COVID-19 pada tanggal 27 Maret siang ini Itu sudah mencapai 537.42.000 kasus yang confirm positif dari 176 negara Dan yang meninggal sudah mencapai 24.110 orang Dan yang recover juga cukup lumayan banyak, 123.268 orang Kasus yang semula berasal dari Wuhan yang menelan korban lebih dari 3.174 orang di sana Dan sekarang sudah negara-negara di luar China sudah melampui seperti Itali contohnya Sudah hari ini sudah mencapai 8.215 yang meninggal Di Spanyol 4.365, di Belanda sampai 500 orang yang meninggal Dan kita sudah 78 orang di Indonesia Nah apa yang bisa kita pahami mengenai bagaimana virus ini menyebar dan bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh kita Perlu melihat video yang kami tayangkan Pertama Kalau kita kebetulan terpapar dari virus melalui suatu partikel Akibat dari seseorang penderita yang bersin Atau yang batuk Maka virus itu akan menyebar ke lingkungan Dan kalau jarak kita kurang dari 1 meter Maka virus itu akan cepat masuk melalui saluran pernapasan kita Dan di dalam saluran pernapasan Virus itu akan masuk Kemudian akan mencari bagaimana cara virus itu menempel ke dalam saluran pernapasan Dan ke paru-paru adalah melalui suatu reseptor Nah di dalam paru-paru ada suatu Di dalam saluran pernapasan dan paru-paru Itu ada reseptor yang disebut dengan Angiotensin Converting Enzyme atau SI3 SI2 AACE2 Angiotensin Converting Enzyme Virus itu akan menempel Kemudian dia masuk ke dalam saluran pernapasan Dan gejala itu baru timbul batuk-batuk Setelah virus itu masuk ke dalam alveoli Ke sel alveoli Dan di dalam sel alveoli Maka virus ini akan memperbanyak diri Yaitu dengan menempelkan materi genetiknya Masuk melalui plasma membran namanya Kemudian dia mengintegrasikan Karena itu biasanya adalah setelah hari keempat dan kelima Itu antibody dan sel T atau daya pertahanan tubuh kita Itu akan berkembang dan mencapai puncaknya Antibody itu akan mencapai pada Akan mencapai pada hari ke-12 sampai ke-14 sehingga virus itu dapat dinetralisi dan virus itu akan dieliminir Nah sehingga kenapa harus kita harus melakukan stay at home selama 12 hari, 14 hari Itu adalah maksudnya adalah karena masa inkubasi virus itu dan antibody kita sudah menetralisir virus Sehingga pada saat hari ke-14 kita sudah dikatakan Bebas dari virus tersebut Nah sekali apakah virus itu akan masuk lagi Kalau berikutnya kalau ada infeksi Boleh bisa saja masuk tetapi kita sudah punya memori sel Atau sel yang mengenal virus tersebut Yang disebut dengan sel B memori Dan itu akan dengan cepat akan memberikan respon Sehingga virus akan dapat dinetralisir Artinya kita bisa terinfeksi tetapi tidak menimbulkan gejala-gejala lagi Karena virus akan cepat dinetralisir dan akan dieliminir oleh tubuh kita Kalau kondisi tubuh kita sehat makanya kita perlu Menjaga kondisi yang baik Kemudian makan buah-buahan dan makan vitamin Maksudnya adalah untuk meningkatkan daya tubuh kita Jangan sampai kita stres Karena dengan stres akan mengurangi daya tubuh kita Oke terima kasih